Terima kasih telah menonton! Ini naiknya Ma'ari Rabu, cuman kami take, ya Rabu atau Kamis Cuman kita takenya ini tanggal 13 Maret, pas ulang tahun Indomanut Makanya hari ini gua diundang sebagai host ke-3 Karena gua salah satu founder-nya Indomanut Bo, nanti beli sendiri, gua founder kan Gua, gua bilang, lu kayak er banget sih Jadi dia tamu ya? Bang Samuel, Bang Samuel gua tau alamatnya, nanti minta sama gua Ya Indomanut, hari ini mengucapkan terima kasih kepada kalian di Porosalang Sudah mengundang Ya, untuk persahabatan kita juga selamanya di United Indonesia Terima kasih, ngelajar aja Abang terlalu sering traveling, Bang Jadi sekarang jadi hitam, berewokan, lupa cukuran ya Bang ya? Aku sering tanning Oh, Chinese-nya udah ga keliatan lagi Bang Ya kan aku China tanning Biar tau aja Parah lu Gitu Banyak ini ya Tapi ya, penumbuh Sekali lagi Dari Porosalang Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Yang ke-20 Ke-20 untuk Indoman United 20 itu berarti udah ngekos Ya? Udah Kalau udah ngekos ya, you know what to do Udah nakal ya? Gak, gak, gak Kosannya syariah Oh, kosan syariah Ya ini ga mungkin seks bebas Ya ga mungkin seks bebas ya Sesama jenis seksnya jadinya Astag Allah Lebih gawat dong Emang kita ada yang ngomongin seks tadi? Hah? Kok pikirannya kesana sih? Itu dia maksudnya Pengalaman kos di umur 20-21 begitu Biasanya Berarti pengalamannya gitu? Ya iya gitu Gimana? Di kota besar apa? Di ibu kota apa? Di Medan? Kalau di ibu kota sih biasa begitu Ibu kota Nigeria maksud gua Gak usah ibu kota Medan pun kayak gitu ya Dan gua pribadi Mewakili teman-teman United Indonesia Juga mengucapkan Happy anniversary Indoman United Thank you United Indonesia Gua sendiri mewakili Dari keluarga Kampung Keling Mengucapkan sama pelonton Indomanut yang ke-20 Terimakasih kawan Gitu ya Ini lagi Bang Jadi 20 tuh biasa udah ditanya tuh Kapan kawin? Iya Kalau di kampung mungkin Oh kalau di kampung Kira-kira yang mau di kawinin siapa nih sama Indomanut? Silatil Armi Gak lah kita udah peace kok ya Kan udah keluar kan yang satu itu Gua belak-belak kan keluar orang ya Siapa-siapa yang mau di kawinin? Gua yang mili ya Iya yang mili CSC Oh CSC BG Iya BG Kenapa? BG apa kabar? Gua benci banget deh gak pernah main Twitter lagi sih Bukan Romero dia bukan B CSC terakhir juga CSC kan? CSC? Gua mau nanya dong Stara masih disitu gak sih? Udah gak, udah gak Udah gak Terakhirnya yang Bolas Podrace Iya Yang pertama Kau lu tau Stara? Anak kawanya nih Anak kawanya lu ya Gua sama BG begini banget Jadi jaman dulu Twitter Allah Kalau ngerti dengan BG Jaman nama ini dulu Pak Perut Stara Blue, blue, blue apa? True blue True blue Kayak lagunya Madonna Jadi abis Stara kepadamu Stara Masih loh Denika loh Denika loh Bodo amat Cakek nih Bex gitu kan Gak bisa kata BG Dia kan MU Dia anaknya Chelsea Bangga Ata Coba dulu BG Kata siapa? Dulu Dulu sempet deket-deket Dulu nanyanya pas Masih Duda ya? Patrick ini Iya 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 Patrick ini Semua yang cakep diakuin sama dia Ibarat kata Kucing Anjing Semua tempat dikencingin aja dulu sama dia Masalah itu jadi apa Enggak urusan belakangan Ini Patrick Terimakasih Terimakasih Jadi banyak ya Masa-masa itu Kita kumpul di mana namanya Dikumpulin sama bola Ya Bola Sport Race Dikumpulin sama Dulu tuh Plifa atau FI Sebenernya gini loh Plifa ya dulu lah Setara Setara gitu ya Enggak tapi kita paling Setaraana namanya Gak inget kan Paling sering kita Dikumpulin sama itu Yang gak boleh disebut Yang gak pake Bes-besan Dulu Indomanut Kan kami pecahan dari mereka In Indonesia kan Kami dulu sungguh perang pak Dua bener-bener perang kita kan Akhirnya Kita berdamai Gara-gara Kita punya musuh yang sama Makan gitu Gitu lah Sama musuh-musuh gak kan My enemy is the enemy of you Kan gitu kalo gak salah ya My Your enemy Ya itulah dia pokoknya apalah Pokoknya Kalo kita punya musuh yang sama Maka kita akan jadi saudara Kan gitu Itu lah intinya Dulu ada lagu Wat Ya Jadi pas waktu Peter Michael Bidet Bidet Pas waktu Peter Michael datang ke Indonesia Kan kebetulan United Indonesia waktu itu dapat Inilah Kehormatanku jadi panitia kan Terus kita kasih dong Indoman United Semua privilege yang dapat sama dengan Indoman United Indonesia Iya iya Aciles waktu itu ya Aciles Nah Pas udah mau mendatang Kita nge-change dong Disitu ada simpatisan Ada Ini ya Mulai dong nyanyi Disini UI Disana imu Dimana-mana kita saudara Asik Disini UI Ikut-ikutan seberang Disini UA Disana imu Dimana-mana kita saudara Janco Nah itu dulu ya Dulu Gue cuma mengenang-ngenang Masa-masa gue berkomunitas Ria Berbahagia Tapi ya sih Zaman dulu itu Awal-awal 2000an Sekarang udah nggak ya Awal-awal Twitter juga Ya kan Ya Gue kenal tadi kalo CISC cuma BG Karena sering kerja bareng Sama Agungnya justru nggak kenal Agung L Putra nggak Gue kenal belakangan Yang India siapa? Yang India siapa? Yang India siapa? Yang nggak ada Yang anak CISC tinggi-tinggi Yang orang India Gaban kali Yang tinggi-tinggi Jamaah Jaki Jaki Jadi Jaki Jaki Emang dia bukan India ya? Jangan Jadi Kalo sama CISC dulu Dari BG Gue kenal ke Gaban Gue kenal ke Lo kenal Saridan nggak? Kenal dong Kenal dong Ya kan? Itu saudaraan sama Saridan Agung Tapi bukan Dos Santos Biasa aja Kalo Agung itu gue cuma sekali Ketemu sama dia Waktu Ya sebenernya kalo nggak salah Gua ketemu sama dia Terus kenal sama Nanda Surabaya Ya kan? Terus kenal sama Diara dan Akbandung Gitu-gitu lah Jadi kalo dulu di Twitter Ngeledek-ngeledekin Gue aman aja Sebenernya Twitter itu kan dulu Khususnya kita kan? Maksudnya Twitter itu kan dulu Isinya anak-anak komunitas ya? Iya Ya banyak komunitas Sebenernya nggak cuma komunitas Maksudnya Karena komunitas lagi banyak Dan itu jadi media ya? Khususnya Anak-anak komunitas bola Nggak tau ya Mungkin karena kita juga Mungkin komunitas di Lembokep Ada disitu Identik banget sama anak bola dulu Ada Kalo dulu kan Kedapet nemu Tempat diskusi baru Iya Maka dari itu Pelan-pelan Forum yang kita punya Jadi sepi Karena pindah platform Dulu tuh ya United Indonesia itu Sampai bikinin satu thread Khususus untuk Mereka-mereka yang bukan United Jadi dulu kita bikin asal bukan United Abu Jadi Abu Mereka boleh posting Boleh ngata-ngatain MU Boleh debat sama anak-anak MU Tapi Bawaannya Dan itulah pertama kali Ya Stara masuk Dulu siapa? Kara ya Ada Cewek anak Big Red Ya Kara U23 Ya Dia masuk Tapi disitu yang akhirnya membuka Yang tadinya kan kita ini Bener-bener United die Yang sosok die hat Habis gak mau denger Akhirnya Karena kita saling berinteraksi Ngomong ngasih pendapat sudut pandang masing-masing Dengan debat yang sehat Akhirnya bisa sama-sama saling respect gitu loh Iya 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 Makanya yang mengatakan bahwa Kayak buat gue atau siapapun itu Yang mengatakan kita Lo maen you kagak ada respect-respectnya sama Liverpool Lu baru tau, lu baru tau gue aja Jauh lebih respect kami kepada klub-klub kalian itu Daripada yang kalian tau Tapi begitu lo sentil gue Berarti sentil kami ya Iya dulu seru banget kan Ini adalah klub Di Twitter tuh kayaknya seru banget dulu ya Nakbol, kongol Iya Ceng-cengan ya Iya Santai gitu kan Termasuk Pange kan Pange kan bikin namanya kan disitu banget Iya lah di Twitter Ya debatnya sama Benham kan yang legend kan Iya Benham Arsenal kan gitu Benham ilang sekarang Ilang Gua rasa diculik tim Melati kali dia Melati bukan Mawar Bukan Mawar, jangan Mawar tuh yang disini Kalo Mawar itu Kanya Ya Sebut saja Mawar Kanya dapet salam dari Bangku Kanya tiba-tiba dia follow gue kan Kewek ini anak Yunacid gitu kan Dia follow Panji kan Siapa Ada kanya Terus kenapa ga disuruh kenalan nama gue Nanti 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 Dia udah punya bini gue kake Dia udah punya suami Ini udah lama dia udah punya suami bang San Tapi Gue pikir kita laki-laki apaan Gue ke Bandung Waktu itu kan By the way Padang2go udah ada Dimsam ya Dimsam2go 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 Nika diundang Kirim undangan gitu kuah Kok kuah ga diundang Lu kan sampah Kanya kalo Indomanut Kanya Terus siapa lagi ya Terus ada anak CSnya dulu Satu cewek juga Sekar namanya Sekar Hussein CSnya BG nih Ya Sekar Kayak kenal aja lu anjing Tau gua Sekar Anak mana Itu kan Pamannya si siapa Lion King Kan bodoh kan Iya bener Bener sekarang Yang jahat Sekar Dia kan gak Sekar Tolat ya Buat lemot Kalau film loh Soal film loh Soal film loh padahal Soal film dia lemot Meninggal Dia ingetnya Mufasa Menenggal Meninggal Waduh Banyak lah temen-temen gua itu Banyak ada Meninggal Mufasa apa? Mufasa Sobija Gitu Jadi hari ini kami mau ngobrolin apa ku? Ya kita ngobrolin apa sih sebenernya nih Eh satu lagi nih Karena ini berhubungan 13 Maret Happy birthday my dad Oh iya Happy anniversary to my Papanya Professor Selamat tarikan Tarikan Kalau gua sih happy anniversary to my Father and mother-in-law Lu ulang tahun juga? Anniversary mereka Anniversary mereka Dan anak lu juga bakal lahir dalam waktu-watu dekat ini ya Iya Tapi udah jelas gak di tanggal yang ini kan Gak udah jelas Bagus lah Itu sih Gua bingung ini ngasih namanya F Napa harus Fletcher? Oh ada alasannya F Gak 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 Firmino Enggak Gua udah ngoprek dari kemarin Gua nyari yang pas nih kan Aduh ini kurang pas kayaknya Gua mau pake Fergiano udah dipake ya mengku Udah jangan deh gitu kan Gua nyari dari kemarin ngoprek gitu F ini siapa gitu Kesing gua Fernandes batak kali nanti sama Ferdinand Gapapa Jangan Iya F yang idola gua Ferdinand jelas kan Cuma kan gak mungkin anak okasi namanya Ferdinand Gawat Udah kesepakatan dia sama istri ya F gak apa-apa ya Udah gak apa-apa harus ada F yang malahan Gitu Gua udah punya namanya sebenernya Tek 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 Gitu kan Cuma Berapernya gua godek aja Kayaknya ini gua gantiin ini deh Gitu kan Cuma pada saat gua ini Kayak kurang pantas gitu Jadi gua yang ini gua Gua rasa belum ngulahir karena dia tau belum dapet amat pas Karena dia tau iya 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 Makanya cepetan putusin Udah 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 Kasian di kau Abis ini gua udah tau gitu Berapa suku? Berapa suku kata? Tiga Biar paspor aman Biar paspor aman Kalo gua kan dua Paspor jadi pake nama bokap sekarang kan Gitu Jadi kita mau ngobrolin tentang Kejadian-kejadian yang Terjadi di seputar dunia malam seminggu terakhir Hmm Dunia malam? Radzia di mana Ya Radzia di mana Ya Radzia di mana Si Naro main di mana Anton di mana Gitu kan Radzia nya tuh pake di luar pake mobil toilet atau luar Betul Yang langsung tes urin kan Apakah dia langsung masuk hidupin lampu Ya kan Gitu Gitu Soalnya gua kena hari Sabtu kemarin Oh ya Radzia Bencong Dia kena di Taman Lawang Enggak gua serius Kena Gua pulang dari Kuningan kan Lu tau kan yang ada yang Satu kalo ke kiri itu yang ke Gatos Broto Ya Tapi kan sekarang itu ke bawah dulu kan Oh ya Mampang ujung Gua ga ngerti Gua ga ngerti kan Udah lama ga peng mobil pak Buman belok kiri Kan di bawah itunya kan Ada polisi tuh Yang pos polisi Itu mau dimana ini Kau dari Mampang ujung kan Keningan Iya Kan lurus Kalo kiri tenden dong Iya Kau masuk terowongan Bukan Ini dari Pas V1 Oh gua dari Pas V1 Belok kiri itu Gatsu Gatsu kan Iya Tapi kan itu harus turun dulu ke bawah Enggak Kiri mah langsung lah Kalo mau kemana nih Gua mau kembali ke Cibubur lah pak Iya makanya gua mau belok kiri langsung Gak ada terowongan Kau ditangkep Ya gua bodoh berarti udah Karena gua motong dari jalo cepat Jalo cepat Nah itu iya Dari kanan masuk kiri Karena kalo kau mau dari ke kiri Harusnya dari geraha indorama Kau udah di kiri aja Udah ngambil Udah ngambil jauh langsung Macet pak Jadi kalo dari kamer Ya emang itu dia Ya gitu Dia kenal lah gua kan Pak polisinya yang datang Pak maaf pak Boleh liat sim Sama surat-suratnya pak Ya Boleh pak Oke Buarin kan Oh iya Bapak tau kesalahannya apa Pak kalo saya tau kesalahannya Saya ga nunggu bapak Oke Itu kan tugas bapak pak Oke Mungkin dia nganggep gua melawan kali ya Kan bapak cukup mengatakan Tidak tau pak Iya Kan bapak nanya Gua kasih jawabannya kagak lebih panjang aja pak Iya Iya Dia yang ngeliatin gua lama gitu Bapak ini mau ngandalin siapa sih pak Loh Kok malah ngandalin siapa pak Gua ga ada ngomong apa-apa pak Kalo PMS pak Kofusinya PMS Nih dibalikin aja gua sama ya Silahkan jalan pak Gua sampai pikir Gua ngandalin siapa ya, gua gak ngandalin siapa siapa Dia yang ngambil langsung sih semua kan Kita yang ngomong karena kita berani ngomong ngelawan aja Dianggap kita ada backing yang Padahal gua ga ada sekalipun nyebut Gua anak ini apa ini Tiba-tiba Tapi cara dia itu nyolot sih Maksudnya Bapak tuh mau ngandalin siapa sih pak Kan cukup mengatakan tidak atau iya aja pak Udah Saya gak ngandalin siapa pak Gak ada ngandalin siapa siapa sih pak Yaudah pak Jalan aja pak Jalan aja Mukanya udah keliatan Kalau gua pernah di Bypass tuh kan sekarang kena ganjil-genap Ya Bypass tuh kena ganjil-genap Juli Waktu itu sebulan Om gua di rumah sakit antam persahabatan Adik bokap Jadi gua hampir tiap hari disana gitu ya Jadi sekali gua pulang Itu jam tujuan lewat Jam tujuan malam lah Masih ganjil-genap kan Terus gua udah tau Ini kalo pramuka kan sekarang ganjil-genap Salah satu cara gua masuk tol nih Karena gua biasa pulang Karena ada rumah nenek gua juga di Romangun Jadi gua biasa Kalo di Romangun tuh gua pulang liat pramuka Masuk Either gua mau proklamasi kek Si pemudanya tuh gak ganjil-genap kan kalo pemuda Enggak Pemuda yang Arya engga Yang Bypass Biasanya dia ke pramuka mau kelasik Bukan Sentral Sentral Sebelah kanan bodoh Sentral no Sebelah kanan no Banyak tuh banyak Ya Klasik itu Klasik itu ya dikotong Nah Kalo yang sebelah kanan sentral tuh Sekarang udah renovasi Gua anak baik-baik 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 Cuma kan posisi di kanan nih ya Cret Polisi langsung datang Ah bener ganjil-genap Nyanyi itu jam 7.15 gitu ya Gua berhenti di kanan kan Malam pak Malam pak Gua bilang gitu kan Bapak ini ganjil-genap Oh iya pak Saya gak tau gua bilang gitu kan Saya gak tau pak Maaf gua bilang gitu kan Oh bapak gak tau engga Gua jelasin Saya ada rumah sakit blablabla Saya mau masuk tol Ya kalo bapak mau masuk tol Waktu itu masih ada peraturan yang Boleh pintu tol terdekat Keluar masuk masih boleh gitu Kalo udah gak ada Gak boleh kan Jadi kalo dulu kan berarti lu dari Rumah Ngomuka itu Balai Pustaka Belok kiri lu masih kamar Kalo lurus lu tang kayu kan gitu Sekarang dari Balai Pustaka Iya udah gak boleh Jadi bilang Gak boleh pak gini-gini Eh bapak kalo mau tol dari situ Ya saya lupa pak Gua bilang Gini pak saya pinggir dulu ya Gua pinggir kan Gua pinggir lagi ke kiri Diminta SIM STNK Gua kasih dong SIM STNK Kan gua lahir di Medan Di SIM kan Medan gitu kan Yang nangkep batak Udah Diliat SIM kan Bapak orang Medan Dia bilang Iya pak Gua bilang gitu kan Diliat Diliat lagi mukaannya Anjing ini Arab Apa Batak Gak jelas juga gitu kan Ya udahlah pak Dibalikin Emang kayak kau Lain kali Ingat ya pak Ini ganyan Terus gua bilang ya Gua abang-abangin lah ya kan Abang siapa namanya Udah gak usah Tutup Dia kan pake jakek rompiro Gak usah Enggak lah Kalo besok-besok ketemu di jalan kan Bisa lo tegur-tegur Gua gituin kan Udah gak usah Siapa lah Isi gua harus Siagian aku pak Shred Malayati Siagian Martin 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 GM Lu kata Lu kata Lu kata Siagian cuma martin apa ya Adalah Wih itulah Kalo anak Medan tuh Brotherhood Brotherhood Sumatera Pride Eh kan ada yang minta kan Kita ngebahas tentang kehidupan di Medan Nanti Ini kita mau bahas Gioran Isu Selama Bebelakangan Ini current issue Wih current issue Kau baru kena Kau baru kena Gak kena Gak jadi kena tila Karan isunya apa ku Karan isu gue Hmm Apa ya Gak ada sih Lu kali katanya marah-marah Aku Ah marah-marah Di Medsos Ini gue pengaruhnya ini nih Kenapa itu ku Gue mau nanya tuh Gue tadinya di Medsos Dulu-dulu tuh Anak manis banget lo Gitu loh Gue kebapaan banget Gak percaya gue Lucu Komedi Sejak kenal Bang Fuat Emosian gue Emosian ya Hahaha Gak jadi ceritanya tuh Pas waktu Hmm Lagi Medsos yang siapa sih Yang si Si Emma Jones itu Emma Jones itu Oh iya yang nama gue itu Iya iya Watford ya Ya kalo berantem udah pasti yang balu Wat gak sama siapa-siapa lagi Wat Ada Ada satu Akun bocah Nimpalin gue Nimpalin Bang Fuat Dengan Foto si Emma Jones lagi Bercandaan seksis Gue gak suka Gak gak suka Dinin Bang Fuat Diomelin Gue iseng Lu Profile di bio Ada nulis-nulis nama Allah Tapi kelakuan lu Kau post apa Gak bilang gitu Terus kebetulan Pada saat itu Gue juga lagi habis kesel Sama akun Salah suatu fanbase Yang juga bercandanya begitu Gitu Naruh foto yang sama Hmm Terus gue samber aja Eh lu Member Fanbase ini ya Kelakuan lu sama Lo sama Adminnya Gue bilang Terus gue kira dia akan bakal apa Terus dia ngebalasnya Emak lu monyet Oh iya ya ya Iya Langsung ke DMG gue abis itu Aduh Ya Yang lu hajar Yang lu bla 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 Apaan Amak gue Gue kejar loh Mbak naik Terus namanya Beko nya dia ya Namanya Bocah kali ya Gue dengan gampang Dapet nama aslinya Nomor telepon Gak pake usaha ya Gak pake usaha Dikas tau orang kita kalo gitu-gitu Iya Terus ya Gue belum sempet liat dia minta maaf Pagi-pagi gue bangun Aku nih udah digembok Jadi ya gue belum sempet liat Kalo dia memang udah minta maaf Nah itu bagi gue tuh yang agak-agak gimana ya Lo tuh kalo misalnya berjagoan di medsos Minimal, minimal Walaupun gue tau Cari tau dulu siapa yang Minimal, enggak bukan gini Pat Minimal ya Walaupun gue tau Walaupun gue tau lu gak pernah punya nyali Untuk ketemuan langsung dengan model-model kaya kami Gitu Gue tau banget Lu mau ngomong apapun Walaupun lu sekarang ngedumbel Lu sok jago kita ngomongnya Tapi kenyatanya Kalo ada yang memang berani Ya ayolah Ketemulah Tapi minimal ya What? Lu kalo abis ngata-ngatain orang Jangan gembok akun dong Itu dia Itu kan kayak pengecut gila ya Lemper batu Terus abis itu kunci gembok Sama kayak kemarin di episode terakhir Pro Salang Ada tuh gue lupa namanya siapa Komennya gini Itu yang gak pake Tapi siapa sih? Udik banget somong Yang mau nampol Like deh Dia bilang Lah lu mau nampol orang minta like kok Itu kan yang gue bales kan? Enggak bukan itu Enggak ada Ada Iya dia mau nampol gue tapi Bukan Bukan Ada yang komen tuh Dia bilang Eh Gua huruf besar semua tuh Gua kasih tau sama lu ya Fu Fu ya Dan sama yang di sebelahnya tuh Gak tau gua siapa nama lu Gak terkenal lu Ini ini Apa lu? Dia fans MU? Gak tau Gua cuma jawab gini ya Dan ini gua sampein lagi sama lu yang kemarin komen Lu mau ketenalan sama gua Ketemu sama gua Sekali lu ketemu sama gua Gua jamin sama lu gak akan pernah gua lupain gua Lu tanya tuh sama fan city yang pernah gua beliin coklat tuh Ampe detik ini gak akan pernah dia lupain gua Lu bales apa sih? Gua belum baca lagi Lu bales apa? Ya itu gua bilang Lu mau ketemu Lu gak kenal gua Apalagi lu Gua minimal Orang banyak yang mengenai gua Lu siapa? Lu kan cuma bisa komentar doang kan? Apa? Akun yang dengan profile picture nya gak ada ya? Pasti Ada kan ada Tapi ada kan ada Cuma maksudnya gini Gua kan bukan tipikal kuat ya Maksudnya gak sebuah gua ladenin Cuma kemarin itu Tapi gua udah gak ngladenin orang Bagus Gitu doh Itu gua baca tadi Berapa hari belakangan? Seminggu kayak Kayak gua makin orang lu di DPI Hari Senin kemaren Bangka banget ya udah seminggu Itu gua sempet gua baca Gua taruan hari Rabu dan ngamuk-ngamuk lagi Itu siapa sih yang gak pake topi? Udik, somong Dalam hati gua mungkin cek paspor gua lebih banyak kali dari lu anjing Dalam hati gua gak gua tulis Gua dikata Udik coba Terus yang mau nampol like Lah lu minta like mau nampol Cuma udah gua baca aja Tapi mungkin gak sih Di antara komen-komen sampah gitu Mereka sebenernya ya gak serius juga gitu Ya gak tau cuma sesuai Memang bener-bener like jacking aja Ya itu yang gua bilang tadi Gua Kayak gua Gua biasanya kan gak gua jabanin ya Cuman ya dia timenya salah Gua lagi sebel Gua lagi kesel Kebaca sama gua Wanjeng Ayolah ribet-ribet kita Kau sangka selama ini bye-bye Nanti kadang-kadang mereka kayak gitu cuma bercanda Kayak Berapa kali gua dapet kayak gitu kan Iya Sorry bang Cuma pancet saja bang Itu ada Gua penel Gua penel Gua dapet dua yang ke Justin begitu Dia ke Justin Abis itu DM gua Gak bang gua cuma capir ke Justin Eh anjeng Lo capir ke Justin gak usah manjat gua Gua bilang gitu Gapapalah Itu ya Terakhir hari ini Gua kan tadi posting Sejadah Bukan Sejadah Sejadah abis gua turunin mobil Jadi gua bawa Sarung Sarung tuh selalu ada di mobil gitu Jadi tadi sholat jumat gua bawa sarung buat alas sujud kan gitu Terus gua posting kan DJ kan tadi gua posting di Twitter Gua posting Tiba-tiba ada dong yang nyaut satu Dari DMG Iya bang maaf nih bang Kalo lancang Dia bilang kan Saya pernah dikasih tau apa-apa Dia bilang bahwa Kalo kita ibadah Jangan dikunjukin Bla 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 Panjang gua bilang Satu In namalak melubi niat Apa artinya bang Kan anjeng ya Lu udah sok ceramain gua Artinya apa bang Artinya semua itu tergantung niat lu Kasarnya begitulah pet Iya ga Porosalah jadikan Kanal ibadah Ibadah Tapi kita gak ini ya Kita orangnya santai semuanya Kita saling menghormati Gitu Tapi sebenernya yang kalo gua bilang Corvid 19 ini pengaruhnya Sama kayak kemarin yang Azam Kan itu masih sebel gua jadinya Gak Corvid 19 Panjang dia komen Sampai ini Apa Oh yang Azam yang kemarin Udah lah Gak usah kasih panggungan Ada kita kemarin Ini syuting Gak ada Azam gua lupa Biasanya kan juga Lu tau kan Kita biasanya stop dulu kan Nah cuman kondisinya Ya kita lanjut ke topik utamanya nih Iya Yang seminggu yang terjadi ini kan Ya termasuk ya Tadi kayak sholat Jumat mulai sepi Kemarin di gereja juga mulai Gak Bukan gak orang gak mau beribadah Kau tau ke gereja sepi Emang kok ke gereja Ngantar gue Ngantar di anak gue Patrick ini agnostik Sekolah minggu Ya Gak gereja Patrick ini agnostik Bener bang Agnostik Gak Dia spiritual Tapi tidak religius Tuh Patrick Gak Kalau lu mau tau siapa gue Nanti aja kita ngobrol-gobrol Oke kita kembali ke topik sepak bola Ya Jadi Ya Gimana nih Kan sekarang isunya lagi hangat Ya kan Corona Menurut lu Bijak gak sebuah Liga dihendikan sementara Kayak yang terjadi sekarang di Bali Ya Ini ya Spanyol mulai nih Ya Ya Perancis Jerman Almost Every top league in Europe Eh Jerman udah ya Udah Udah Cuma Inggris yang masih Inggris nih Inggris kan lagi meeting Jam-jam segini meeting Ya meeting mereka Tapi maksud gue Dengan Itali udah berani ngambil sikap Spanyol ngambil sikap gitu loh Inggris nih masih abu-abu Gimana menurut lu Inggris nih masih abu-abu mungkin ya Karena memang ngerasa sebagai Liga per paling megah di dunia gitu Segala macam Perputaran duitnya gede Paling gede Tapi kalo memang gue ditanya nih ya Dari sisi Kemanusiaan Kemanusiaan Oke oke lah gue dari sisi ini dulu lah Kemanusiaan ya Dan terus dalam kondisinya gue Andai pun gue fans Liverpool Yang sekarang lagi mimpin diatas Betul Gue tetep akan setuju Liga dihendikan Karena Humanity above all Iya kan Bener bener Itu dari sisi Andai gue fans Liverpool Gue gak tau deh fans fans Liverpool Lo di luar sana mikirnya sama apa enggak Iya Nah terus ditambah lagi Andai gue Dengan kondisi gue fans Main United kayak gini Baru deh yang bermain adalah emosi Emosi Betul 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 Syukur deh Misalnya Andai Di Di Disuspend gitu Dipospon Gak jadi dijualan Lift Liverpool gitu Seneng kita hore-hore Tapi kan Hore-hore nya kita itu gak Apa enggak Lo menghore-hore kan Hal yang bukan pencapaian lo Iya Karena sebenernya itu juga bego Dia akan juara gitu Jadi bagi gue Kalau lu bercanda-bercandanya Kan ya memang Lira juga candahin gitu kan Ya Tapi gue gak pernah bercandain itu Tadi episode sebelumnya Kita udah candahin Cuman maksudnya Dalam artinya itu Ya itu kan Cuman dalam arti kita candahin Tapi kita ngerti Bahwa like it or not Mereka kan tetap akan jadi juara Tapi enggak Disini karena ini Dimundurin dua minggu Efeknya panjang Otomatis Liga lo Akan lebih lama selesai Sementara Euro udah dekat Belum lagi ke Champions League Europa League Jadi Suspended ini cuma Pre-elimentary dari Penghentian Menurut gue ya Iya Gitu loh Karena gak mungkin kalo misalnya Oke lo monderin dua minggu Gitu kan Terus lanjut Timeline lo berantakan ke belakang Tapi efeknya susah Wat Sekarang gini deh Kalo misalnya mau di cancel Itu udah jelas gak mungkin Bisa Gak mungkin Kenapa Sekarang gini Nah Italia udah ngeluarin tiga skema loh Sekarang ada namanya Iya Oke Kita mikirnya ke musim depannya Siapa yang berlaga di UCL UCL Udah gitu kita mikirnya Di bawah udah mau selesai juga Wat Gua pernah baca tadi Kalo gak salah jadinya Yang promosi Yang bakal di gradasi Di Liga Jerman apa dimana Kalo ini jadinya dihentikan Dengan kondisi sekarang Tetap seperti ini Tetap seperti ini Tidak ada yang di gradasi Tidak ada juara Tidak ada juara Jerman apa dimana Nah si Jerman mau ngirim Tim apa ke UCL Ya kondisi terakhir Satu, dua, tiga, empat Berarti ada juara dong Enggak Mereka gak hitung juara Mereka gak hitung juara Mereka hanya mikir Oh iya Nah sekarang gua tanya Kalo misalnya Kita ngomongin UCL tuh Tadi kan gampang tuh ya Cuman lu ngirim Empat yang ke atas Nah kalo lu ngomongin Degradasi sama promotion Itu lu ngomongin 6 tim lo Naik dan turun Naik dan turun Itu gak mungkin dong Mungkin dong Kan ini force major Apalagi mereka yang Tiga di IPL gitu Ngerasa gua masih bisa lolos kok Iya Tapi gua gak buat turun Makanya kalo gua bilang sih Kalo gua bilang The wisest thing to do ya Postpone Lu postpone Tapi lanjut Tapi dilanjut Iya Bagi gua sih Lu agak berat Karena tim lo berantakan Masalahnya Masalahnya ini kan Kita gak ngomongin satu liga nih Wat Oh iya Kita ngomongin semua liga Iya Karena kita ini semua bergandengan loh Iya Kita, mereka Mereka ini kan Premier League Serie A SPL Iya Semua ini gabung Gue bahkan nyebutin Scottish Premier League nih ya Iya semual lah Karena memang itu termasuk Di dalam Euro dan UEFA Champions League Iya Dan ini yang gua bilang tadi Kalo misalnya lu Berhentiin pertandingan nih sekarang Ya Tapi kalo semakin memburuk Contohnya kayak kita sekarang nih Kita ini posisi lima Ya Dengan keadaan City belum jelas nih Keadaannya seperti apa Iya Itu aja udah jadi masalah Untuk di Premier League Posisi Championship Sorry, posisi Champions League Itu udah sama siapa aja nih Dengan catatan masih ada kasus City Kalo misalnya kita tadi Kita kan dengan Di bawah kita itu Si Sheffield ya Sheffield sama Wolves Itu selisihnya Ibaratnya mereka menang satu kali aja Ya itu lah Kita bisa Kita bisa Di atas kita Nah hal-hal yang kayak gini Yang udah akan jadi masalah Balik lagi Jadi ini kalo menurut gua Itu kan lu mengedepankan emosi Akan suatu Kebanggaan Nooo Akan suatu prestasi Berarti Kan gitu Tapi kalo lu bercerita tentang Kepenting yang banyak Kalo memang itu harus stop Ya itu harus stop Lu ambil itu current condition Bukan, bukan, bukan itu Wat Justru kalo gua bilang Gua gak masalah Di postpone tuh gua gak masalah Tapi gak ada ya Tadi kan lu bilang di stop Ya justru di stop Di postpone Di akhiri Di akhiri Di akhiri Dengan kondisi yang sekarang aja Di akhiri dengan secara ini gua bilang gak bisa Kenapa? Karena efeknya itu panjang Kita gak ngomongin masalah pride I'm not talking even pride itu Bahkan gua gak sentuh Bukan masalah Ya kalo once itu udah di stop Ya semua udah harus agree Dengan kondisi begitu dong Nah itu dia yang gua maksud Kita itu kan ngomongin kayak selisih-selisih point Apalagi ini sekarang Ya gak usah di omongin lagi kalo gitu Ya gak bisa Wat Kan udah regulasi Lu mikirin, lu mikirin gini ya Lu mikirin posisinya ini Ini kita gak ngomongin pride sama sekali Gua mikirinnya Sandainya ini gua jadi pemilik klub Yang gua pikirin Monetisasi nya Karena posisi 1 sampe 4 itu nilainya beda Berarti lu tidak mengedepankan azaz humanity nya Tidak, tidak Gua setuju Liga dihentikan Dalam arti di postpone Di post Sampai masalah ini Dicari solusinya Kalo masalah ini selesai di akhir Lu mau lanjutin itu di Juni Gini sih menurut gue Dari sisinya Bang Fu sama Bang Patrick nih Dua-duanya bener Dua-duanya ada alasan masing-masing Dari sisi.. Tapi dari sisi Bang Patrick ini Kayaknya lebih dari Point of view nya Seorang Pemilik klub Iya Gitu Terlalu jauh kita mikirin Bukan pemilik klub aja sih Bang Gua lebih memikirkan gini Karena gini ini Tadi yang gua sentuh di awal Kita ini kan ngomongin masalah chain of event ya Iya Ya Kita gak bisa bilang Oke Seri A menghentikan pertandingannya Premier League tetap jalan Malah jadi aneh Karena Nanti berarti Premier League udah punya Definitive Champions Punya yang promosi sama yang relegated Kalo misalnya Seri A gak melakukan yang sama Mereka gak akan punya siapa yang relegated sama yang promosi Iya Jadi ini mau gak mau harus Sekompak-kompaknya mereka Iya Lo gak bisa ngambil sama Jadi gak bisa Premier League bilang Oke kita akan terus lanjutin Atau oke kita akan stop disini Iya Pasti tuh harus udah sama-sama Iya Nah kuncian dasarnya Adalah FIFA Kenapa gua bilang FIFA Enggak itu UEFA No Kenapa gua bilang FIFA Enggak Karena itu akan mempengaruhi kepada besok ini Yang National Football League Itu Euro Euro itu UEFA bukan FIFA Makanya jangan keliatan goblok Iya Bukan itunya pak Nah ini yang gua bilang Lu tuh cuma mikirnya Itu pendeknya Wat Gue bilangnya ini kita ngomongin 4 tahun loh Lu sangka ngambil posisi-posisinya ini semua tuh terjadi begitu aja kan 4 tahun mana Besok ini kita apa? Euro Makanya itu under UEFA Euro under UEFA Iya Oke Gak usah kejauhan Ke 4 tahun Piala Dunia 2 tahun lagi Ya gua pikirnya udah jauh kayak gitu Gak bisa karena Lu ingat gak Indonesia pernah diberhentikan 98 liganya Iya Gak ada juara Itu PSMnya selagi mimpin Liga dimulai 99 dengan kondisi yang terakhir itu Plus ada tambahan Bahkan Itu gak salah gua ada tambahan apa gak ya Tapi Jalan Jadi regulasinya ada lah Pada saat itu Tambahan dari divisi bawah Iya kalau gak salah itu Gua lupa Pokoknya 98 itu yang lagi rusuh Me Itu PSM lagi mimpin Itu yang kita sempat kesel Karena setelah lama gak juara Ini punya peluang buat juara Gitu ya Lagi bagus-bagusnya PSM Liga dihentikan Mulai 99 lagi ya dengan kondisi as it is gitu loh Jadi Kok jangan pikir Oh gak bisa ini nanti ribut segala macem Enggak itu udah jadi satu commitment Once dibilang Jok ini gak bisa jalan Lu mesti nurut Lu gak bisa mikir Gak monetizing segala macem Proven Indonesia pernah 98 Liga berhenti Makanya gue Gak bisa Gak bisa nyamain Indonesia sama erot Indonesia Udah jelas gak bisa Indonesia Dia gak Mau Indonesia Liganya Waktu itu gak jalan Dia Koneksinya dengan Liga Asia AFC AFF Belum Belum begitu Sembilan-sebilan itu Indonesia gak ngirim wakil Gak ngirim wakil ke AFC Seingat gua Gak ikut champions Asia Karena gak ada wakil Jadi Itu hanya melibatkan satu negara wak No Ya itu maksud gua gini loh Maksud gua gini Gua cuma mau ngasih contoh sebenarnya adalah Kalo tadi kan Menurut Patrick Kalo itu dihentikan Oh lu gak bisa lu mesti mikir siapa yang naik Lu masih punya peluang Once itu udah jadi satu kesepakatan bersama bahwa ini adalah Force major Lu harusnya tidak punya pemikiran akan Oh gua masih bisa nyali Enggak itu lu salah Karena berarti lu masih punya pemikiran akan Kalo gua Kalo gua malah solusi gua ya Sesimpel ini wakil Karena bagi gua itu fair Kita main bola itu kan tujuan kita ada wasit Ada far sekarang ini Tujuannya adalah keadilan kan Bener gak? Bener gak? Ini poin ini bener gak? Iya kan? Ada wasit itu kan tujuannya supaya adil pertandingan kan? Bener gak? Kalo menurut gua ya Kalo mau cari yang solusi yang paling Paling Oke nya bagi gua Karena gak fair Gua bukan ngebelain Liverpool Dian ya Gak fair bagi mereka Gak fair bagi kita Kita juga gak lagi nyari posisi Champions League Nah itu dia Ntar dulu Ntar dulu Biar gua selesain dulu Enggak nanti Nanti lu Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Kata belum selesai sampai September Apa May Mau gimana Pat? Yaudah stop di sini Bisa dilakukan Dilanjut Liga itu Berikutnya Tapi Liga Premier League Semuanya Liga ini kan berarti sama nih Keadaannya Dibikin kayak NBA Waktu Ingat gak yang waktu Walk out Iya walk out Iya itu dipotong jadi 56 pertandingan 30 pertandingan tuh gak ada Iya 56 pertandingan akhirnya kan Betul Nah itu bisa dilakukan Ngerti gak? Di musim berikutnya Itu digeser Jadwal pertandingan Enggak Karena gak? Kalau sepak bola Eropa Dia terkait dengan Libur musim dingin Ya Ini gue kasih alatan logis Kemudian Event 4 tahunan Makanya Kalau menurut gue Kalau tadi lu bilang geser Itu justru lebih gak possible Kenapa? Karena bahkan Italy udah ngeluarin skema Skemanya apa? Gue pengen tau Ya itu tadi 3 alternatif Liga udah dihentikan Skemanya adalah Juara diambil dengan kondisi terakhir Kalau gue gak salah ya Itu satu Kedua Tidak ada juara Ketiga Playoff Untuk menentukan juara Dan degradasi Sementara urutan belakangnya Itu udah ACP Udah Italy udah ngeluarin skema Jadi Mereka udah siap Bahwa Kalau memang ini harus berhenti Berhenti Dengan kondisinya Gak akan ada mungkin Lu bisa geser liga Lu mulai Mei Lu mulai Juni Itu gak possible NBA dulu Itu di awal Itu di awal Makanya kepotong Berapa pertandingan Bukan di akhir Bukan di akhir Beda Gak bisa Kalau tadi lu bilang Lu masih mau Ngedepankan Enggak Ini kan nanti Wah gue kan masih bisa masuk CMB Berarti lu masih punya Pemikiran bahwa Quotes and quotes Aspek komersilnya Nah Sementara kita kan tadi Gua udah bilang Dia wala Itu komersil dong Gua bener-bener Ya itu iya Pasti adalah efeknya komersil Tapi gua mikirnya gini loh Kita gak usah ngomongin Liverpoolnya lah ya Gak ada sangkut pahut Kita gak usah ngomong Enggak Karena nanti kalau gua ngomongin Yang di atas Pikirannya pasti atas Nilai komersil Gua mikirin yang di bawah nih Ya itu kan udah Your Aston Villa Itu udah konsekuensi Pat Lu gak bisa mikirin Maksudnya Lu degredasi dengan Sisa Masih ada 8 pertandingan Lu gak degredasi Jadi emang S&E Jadinya Liga Kalau gak degredasi Malah kasihin yang ada di championship Itu memang Udah konsekuensinya Kalo gak salah Satu lagi gua baca Kalo gak salah Justru Bisa dimulai Yang dari atas gak degredasi Tapi dapet tambahan 3 Dari bawah Nah itu makin gak masuk akal Itu gua pernah baca Nanti gua cari Bisa jadi 22 tim Itu makin gak masuk akal Nanti gua cari Ada beritanya Gak mungkin 22 lah 23 Nah tuh bener kan Iya Inggris juga dulu 22 Iya Maksud gua ini kan Tapi kan total pertandingannya kan jadi banyak Watt Iya gak apa-apa Jus Inggris tuh pernah 22 Nah itu bener tadi kata Robby kan Jerman begitu rulesnya Iya iya gua tau Inggris juga dulu 22 Iya Maksud gua lu tidak bisa memikirkan Kita pernah di posisi 17 atau 16 18 18 Gak degredasi Kalo lu masih memikirkan Tim gua masih bisa champions Wah tim gua gak degredasi Oh ditulah harus lu hilangkan Once ini lu bicara tentang Force major Ya itu udah memang Ya lu harus take it gitu loh Ya itu tadi kayak Tadi kata produser kan Karena gua udah baca Liga Jerman malah tidak ada degredasi Tapi Tim yang dari bawah enak Jadi otomatis musim depan Mereka akan mulai dengan 22 Nah Skema nanti degredasi nya Mungkin yang tadinya biasanya 3 Bisa jadi 4 atau 3 Ya sama kayak Tahun gua Pas pengen 4 April ya Beritanya nih Inggris Inggris Jumat 13 Maret Jam 17.50 Udah keluar ya Udah keluar update Suspensi Berarti gak ada liga dong besok ya Eh besok Enggak ini udah lewat sih kita Ini kita kan rayang Jadi maksud gua Jadi maksud gua itu Kan tadi kita Sepakat Sepak bola di atas segalanya gitu kan Once lu masih memikirkan ada aspek Wah gua masih bisa Enggak itu harus lu ilangkan Itu yang Yang membuat Lu bener-bener Pure jadinya It's about Human gitu loh Karena Oke 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 Karena kalo tadi gua bilang dimundir Itu jelas gak mungkin Karena Eropa apalagi yang tadi lu bilang kan Chain Ya kan Dia punya event tahunan yang udah jelas nih Gak kayak di Asia Yang Indonesia Kapan mulai segala macem Baru tahun ini agak lumayan Indonesia Mulainya ompai Kan gitu Nah Itu jadi gua bilang kalo lu mundir Justru lu merusak jadwal kedepannya Makanya gua bilang Jadi ini diputus Abis lu akan mulai Startup Kan wacannya gitu Eh sorry Tapi ini sampe tanggal 4 April ya Pak Bro Iya 4 April Nah ini sekarang ya Ini dari pengalaman pribadi loh ini Bang Pu Yang tadi lu bilang Gak ada yang degradasi Tapi ada yang promosi Ini persis sama kayak tahun 2016 Indonesia pernah No 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 2004 apa berapa? Ini gua kasih langsung 2016 Liga 2 Indonesia Indonesia Iya 2016 Gua lupa Gua manajer Persikabo Saat gua manajer Persikabo Itu degradasi Engga Bukan Oh banyak degradasinya Degradasi Liga 2 itu sampe 6 Maaf Maaf Kita di dalam grup itu Ada 8 tim Yang di ambil cuma 2 Iya paham Gua Lu bayangin 6 degradasinya itu Masuk gua itu kan jadi pembersihan Jadi supaya menormalkan gitu loh Lu gak bisa bicara Lu Lu kalau Lu kalau ngomongnya Misalnya Secara teori nya Gampang Bang Pu Kita yang ngejalanin Dan mereka yang ngejalanin Di lapangan nanti Ini berat Bang Ya itu Bener-bener berat Gua itu kena degradasi Itu juga karena memang Lu bayangin 6 yang di degradasi Itu gimana ceritanya Dan sempet juga ada kan Yang naiknya berapa klub gitu Untuk menungguin kuota Gua lupa lah Gak 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 Waktu itu perhitungannya memang Diambil 2-2-2-2 Karena udah dibagi grup kan Iya Yang kita permasalahkan Waktu itu kan Jadi dia gak langsung 2 Dia 2 yang 2 atas itu Udah pasti lolos Ya ini play off Nanti ada yang play off Ya ingat aku 2016 itu ya 2016 Ya itu yang gua pegang kesikapu Eh aku lupa dulu Nah yang bawah ini Yang 4 biji yang ini Ini otomatis degradasi Dan ini gak gampang Bang Ya itu dia balik lagi Ini gak gampang Balik lagi ya kan Sama kayak lu dikasih musibah Lu bisa milih Ya bagi gua sih Kasian aja sih ya Bukan masalah kasian apa Gak sekali gitu Itu dia udah konsekuensi kan gitu Maksudnya Siapa sih yang mau ini ada Sekarang kejadiannya Bener gak? Bahkan kayak tadi bilang Emu juga punya kerugian Lu bisa gak ikut champions musim depan pak Jadinya Iya dong Lepas dari Kasus Siti itu Siti setelah macam gitu loh Sementara lu sebenarnya Masih punya peluang gitu Jadi Kalau gua malah Ya udah lah Kalau emang lu tidak akan ikut Karena ini ya Gua ikhlas gitu loh Dan Gua yakin Apalagi mereka yang lebih civilized Ya maaf aja nih Benar gak sih Harusnya mereka kan Orientasinya gak cuma itu Jadi Kalau menurut gua Memang Kalau emang harus dihentikan Ya emang S&C Tadi benar kan Gua pernah coba pokoknya Jerman Gak ada degradasi Tiga yang atas tuh naik Nanti baru buat musim depannya Dia akan mikir skem lagi Bisa yang degradasi Empat lah Lima lah Nanti yang naiknya berapa Pasti akan ketemu lagi angkanya Gitu Itu kalau menurut gua Nah Sekarang gua Mau nanya juga nih Dari Kok lu yang nanya Iya Soalnya Dari tadi gua belum nangkep nih Dari kedua Gua gak nangkep juga loh Pendapat ini Pendapat ini Masing-masing tuh Menganggapnya Euro ini bakal tetep ada apa enggak 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 juga ada kan Enggak ada juga kan Enggak ada ya Ya udah Karena Bahkan champion sama Europa League Juga bisa jadi stop Soalnya mungkin Itu dia yang tadi gua bilang Kalau Euro Euro gak ada Itu akan mempengaruhi piala dunia bang Enggak juga sih Itu bodoh dia kan Lo pikirin sendiri Baru nanti baru ngomong Coba apa korelasinya Sekarang gini Champions of Euro ya Kita udah Kan kita ngomongin ini Europa Ya Ini satu set Ini kan The whole world kita ngomongin ya Sementara lu lihat MLS berhenti gak Mana ada hubungannya Enggak nangkep gua bener Itu makanya dikasih spare Club World Cup bang Oh Euro Piala dunia antar klub anjing Inja Ini mah ceritanya piala dunia tuh Ini piala dunia tuh Euro Nah dia gak ngerti tentamen Negara masalahnya Kita ngomongin Sekarang gini deh pak Gu Kita ngomongin klub sepak bola Ngapain sampe ke negara Karena Juni Juli ini Euro Oh iya di Euro Makanya tuh Jadi dari tadi gak ketemu disitu Gua ngomonginnya si WC Nah lu bilang tau Piala dunia antar klub lu bilang Lu nyebut kan dari tadi Piala dunia Ya makanya tadi gua bilang Padri ini bodoh kan Capek gua tegang murah Piala dunia Hubungan sama Euro Iya gak ada lah Ya memang namanya piala dunia Club World Cup Si Jadi lu udah tau Kalo dia bilang Club World Cup tuh tahun ganjil ya Hah? Setahun ya? Setahun Klub World Cup kan ganti piala Toyota Di Desember kan selalu Oh iya 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 Makanya gua bilang tadi Hubungannya piala dunia apa Gua ya renang mangkuk Gitu loh Piala dunia antar klub iya Yang paling dekat sekarang Euro Mula ini loh Ditambah lagi sosial Kalo itu kan tadi gua udah jawab Dengan engkuh Itu udah jelas Kalo ini memang di stop Ya pasti itu gak akan jalan Iya Itu udah jelas banget Gua tadi mikirnya salah satu dari kalian tuh Ada yang tetep mau Euro ini tetep berjalan Gak ada Lu nangkepnya itu kan dia kan? Iya Aaaaah Supaya Euro ini tipe-tipe berjalan Karena ada piala dunia Lu bilang gua pun herren Korelasinya apa Gua mikirnya CWC nya Karena kalo misalnya lu berhentiin Ini kan otomatis Champions League Europas pasti di stop semua kan? Simpel tinggal gak dibikin CWC tahun depan Betul CWC itu bisa dibilang ya Levelnya Itu kan levelnya cuma Levelnya CBC Mau buat jualan CBC Bukan Bukan itunya Watt Ini yang gua bilang tadi Semuanya itu nyambung gua bilang Lu otomatis berhentiin Liga Berhenti Liga Otomatis gak akan ada yang namanya Euro Champion Gak ada kan ada UCL Champions Udah gak ada UCL Champions, Euro Champions Gak akan ada Champions League, lu jangan bikin bodoh orang Ya UCL Gak akan ada Champions League Gak usah pake Euro WFA Champions League UCL Gak usah Euro Champions League Euro juga Europa ya Europa Bukan Pat, jadinya nanti rancu Kok bandel kali dibilangin? Gak ada Europa, gak ada UCL Itu beda Watt Europa UCL itu Europa League aja sebetnya Ya Gak bodoh kan Gak Europa League lah ya kan Maksudnya itu udah jelas gak ada Iya Kenapa gua pisahin? Karena ini juga akan mempengaruhi kepada nanti yang Piala Dunia Antar Club Gak ada Dan kualifikasi berikutnya Kualifikasi apa? Kualifikasi apa? Champions of Europa Itu otomatis Qualified for Champions in the next season kan Juara Piala Champion, sebut itu aja Iya Juara Liga Champion Terlalu jauh, terlalu jauh Juara Liga Champion Tidak ikut nanti Piala Dunia Antar Club kan Iya Ya jelasnya orang juara yang gak ada Tinggal libat aja Nah itu maksud gua, efeknya tuh bukan 1-2 Sementara Sementara MLS segala macam tadi MLS yang apa mas, kalau misalnya mereka masih jalan Mereka mah cuma tinggal numpang doang Gak akan punya prestasi juga disitu, Pat Iya Yang punya prestasi udah pasti ya Cuma Eropa sama Amerika Latin Udah selesai Udah selesai Lu Pond Akaf AFC Eee Amerika Punya wakil Kaga pernah dianggap Cuma pemanis tuh dagangannya Viva doang Buat cari duit di tengah Tengah jeda musim Selesai Dulu tuh cuma di bikin Piala Toyota Champion sama Libertadores Demk, kelar Mereka bikin lagi nih Terus sama kayak mereka bikin yang dulu sempet Tournoi de France gitu-gitu Itu kan cuma cari duit doang Negara-negara gitu Jadi Viva cari duit gitu Jadi maksud gue Make it clear dulu Lu nyebutnya Piala Dunia Antar Club Lu nyebut tadi World Cup Itu kan World Cup tuh dimana-mana Definisi orang tuh udah Ya World Cup gitu loh Kita ngomongin klub Gak bisa Seluruh dunia Itu kita bingung gitu Jadi akuin aja udah Kalau nyebutnya CWC tuh Nah itu lain Kayak gue bilang Piala Dunia Antar Club Selesai Jadi balik lagi Confirm nih Inggris dihentikan sampai 4 April Ya Kalau gue pribadi Ya mau gak mau Ya kan Walaupun ya tadi Manchester punya peluang Untuk naik beringkat 5 nih United Kalau ampe 4 April Maret 4 April 4 April tuh siapa aja yang kita lewat Miss Spurs Spurs udah pasti Eh Ferteng apa siapa ya Udah kan Satu doang lah Enggak lah Masih ada 3 pertandingan Kan masih ada Piala FA Kita lawan Norwich Iya Norwich Spurs, Norwich Tuh Pas di 4 Aprilnya kita ketemu BHA Brighton Brighton Lumayan Berarti cuma dimundurin 2 pertandingan ya Iya Itu gue bilang Karena ada jeda untuk Nanti itu ada uji coba Kalau gue gak salah sih Europa Apa Iya uji coba negara Kalau gue gak salah Iya berarti kan Maksudnya itu kan Ya itu yang gue bilang On hold kan Gak di stop Oh belum Kan tadi semua kita cerita bahwa Ini suspend dulu Cuma Dari suspend Bisa jadi Ini arahnya deket ke stop Bener gak? Karena kan udah semakin jauh Lu mulai lagi 4 April Berarti lu mundur 2 minggu 2 minggu lu mundur Yang harusnya tadi Liga Inggris Mungkin selesai di pertengahan Mei Kalau gue gak salah ya Berarti bisa jadi akan habis di Akhir Mei Sementara Euro 2020 Akan mulai di awal Juni Ya kan Dengan catatan Euro nya yang mundur lah Nah kalau Euro mundur Kan kita ngomongin kesepakatan bersama kan Iya Kalau Euro mundur lagi Berarti nanti akan deket ke Musim depan Ya iya Itu gak ada ruginya Karena yang di rugi Yang disitu kayak lu bilang Kalau misalnya lu bilang CWC itu gak penting Sama aja friendly juga gak penting sebenarnya kan gitu Friendly yang mana Ya semua klub kan pasti friendly di awal musim kan Oh yang buat awal musim ya Awal musim itu kan lebih kondisioning Ya kondisioning kan Berarti kalau misalnya lu mau mundurkan Euro nya ke belakang Ya gak ada masalah dong Malah tim-tim yang pemainnya main di Euro Ya maksudnya Pemainnya akan lebih segar Bisa jadi lebih segar Jadi menurut lu gitu kok? Iya begitu Benar Gitu ya Karena emang gawat nih ya Itali si Calum kena Calum mana nih? Hudson Oy Hudson Oy ya Chelsea Chelsea Arteta Arteta Benjamin Mendy Malahan dia udah mengisolate dirinya sendiri di rumah Karena keluarganya yang kena Oh dia belum kena tapi Dia sedar diri Jadi dia mengisolate dirinya Terus yang tiga orang main Leicester Udah ada hasil belum sih? Belum ada nama juga kan tau Belum ada nama Tiga orang main Leicester juga Ya iya Suspek gitu Gitu udah Suspek Belum Kemarin kalo gua baca sih orang khawatir sama Sir Alex sama Sir Bobby Karena kan emang prestasi dia kan lebih gede di umur yang Umur Gitu Ya kan udah sempet tadi yang bilang Tidak mengizinkan Di atas 70 tahun masuk ke stadion kan Waktu itu gua jawab Siapa yang berani nyuruh Sir Alex sama Sir Bobby Gak ke stadion Jadi kan tadi udah keluar hasilnya ya Hanya disuspend Disuspend Sampai tanggal 4 Yaudah gua bisa jawab lagi mengupdate Dari opini gue Ya gua seneng lah Udah Seneng ya Karena intinya baru kesuspend Baru kesuspend Dan tidak Tidak jadi di bekuk Tidak jadi di stop Ya belum kan gitu Udah mudahan sih engga ya Tapi kalo kita bicara tentang concern terhadap kemanusiaan This is the best gitu kan Berarti porosalam masih ada gak nih kalo gak ada liga Ada lah Tetep ngobrolin itu apa tadi Duga Yoi Kita banyak mau kita obrolin Tenang aja Tapi kalo biasanya kan kita kalo gak ngomongin bola larinya ke NBA NBA juga bakal disuspend NBA udah suspend Udah suspend NBA udah suspend Ya gara-gara yut aja satu tim Gak kita ngomongin cinta Iya udah digobrolin Jazznya kena si siapa Speedart juga kena Ya betul Betul Karena bercanda tuh kan Megang-megang microphone segala macem Udah ketularin Iya gua ketularin Kena kan lu jadinya Karma udah seksis Karma udah seksis Gitu loh Gitu But Alicia Keys is sexy Gitu Gitu Itu dah maghrib Iya Prot Berapa menit Prot Berapa menit Prot Prot udah gak peduli Gak peduli dia baca berita Gitu Dah Terima kasih Thank you Bang Wotsky Gua balik Eh Bang Wotsky pake Pake jersey pemain idola Gua pake jersey Pemain idolanya Mang Uja Ya Ya Gua baru beli tadi dari Uju Pake dikasih tau yang punya lagi Jomblo ngenes Jomblo ngenes Pas Ya kan? Patrick is Jones Thank you See you Gua Patrick Dia puat Belingku Bye